Intro Posek celukan bawang secara lisan menerima hasil pemeriksaan terhadap air minum yang ada di desa tinga-tinga kecamatan grogak Hasilnya air tersebut positif mengandung pesticida jenis organiklorin yang sangat berbahaya Posek celukan bawang AKP ikutut Yusnaya mengaku, pihaknya memang belum menerima hasil resmi secara tertulis dari lapor cabang Denpasar Hanya saja informasi tersebut diterimanya secara lisan Jika air sampel yang diambil selesai minggu lalu, positif mengandung pesticida jenis organiklorin Pesticida tersebut terkandung sebanyak 1% di tiap 500 ml air dan cukup berbahaya Menyikapi hasil uji lab tersebut kepolisian memastikan akan melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Hingga kini pihak yang mengaku, masih memeriksa 2 orang saksi yakni warga yang pertama kali mengetahui pencemaran air bersih Pemegang kunci bak air tersebut Namun pihak kepolisian sampai saat ini belum mengetahui secara pasti bagaimana rajun tersebut masuk melalui bak ataupun melalui pipa Pasalnya saat dilakukan pengecekan, kondisi gembok di bak air masih bagus dan pipa air tidak ada tanda kebocoran Berdasarkan hasil cek laporan di lapor cabang dan pasar Jadi untuk sampel yang diambil Yang pertama, sesat setelah persibat terjadi Sampel tersebut positif Berdasarkan lisan disampaikan oleh kak lapor kepada kita Bahwa positif terkandung pesticida organoklorine Jadi 1% per militer air Sampel yang diambil Itu sampel mana Pak? Itu sampel yang diambil pada saat kejadian Jadi sekitar pukul 2.15.00 kita Jadi saat itu dari pihak kita Pemegang timas dengan anggota POSEC bersama perbekal tinggal tinggal Jadi mengambil sampel tersebut untuk diamankan Seperti diberitakan sebelumnya Jika warga desa tingga-tingga di Banjar Mekarasari Dan Banjar Juntal dibuat gempar Dengan temuan air yang diduga mengandung cairan pesticida